Halo people with the spirit of learning sebelumnya kita telah berhasil untuk membuat sebuah parameter untuk setiap ketebalan font atau tipografi warna juga udah nah sekarang kita bisa siapkan class name nya terlebih dahulu jadi kalau kita lihat di figma disini kita memiliki jumbo header, paragraph dan juga mungkin medium header, oke langsung saja di bagian style .css kita bikin misalnya jumbo header atau big header disini untuk nama class nya itu terserah kalian disini saya menggunakan big header untuk ketebalan font nya kita atur dulu dia itu extra bold jadi fw extra bold seperti ini, oke enaknya pakai variable itu kalau kita ingin mengubah satu hal disini akan keubah kepada seluruh class name dibandingkan kita menulis manual disini 800 oke jadi mulai dari sekarang biasakan menggunakan variable begitu juga untuk warna kita menggunakan navy seperti ini oke nah untuk font size nya itu sendiri ukurannya 48 48 pixel dan untuk margin nya kita atur 0 aja secara default ya nanti kalau kita butuh margin tambahan itu bisa kita atur di html nya menggunakan margin bawaan bootstrap untuk sekarang kita atur 0 dulu aja seperti ini oke dan selanjutnya kita perlu membuat class name untuk bagian tipografi dan juga medium header oke disini kita telah memiliki medium header small header juga udah ada dan yang terakhir adalah primary copy atau disini kita sebut dengan sebagai paragraph alright jadi kalau dari segi design style sebenarnya udah cukup sampai saat ini aja selanjutnya kita bisa fokus kembali kepada html structure dimana kita akan mulai mendesain website berdasarkan dari layout yang kita miliki di project figma tentunya mulai dari bagian navigation bar di atas sini oke jadi untuk bagian navigation bar kita tidak perlu bikin dari ulang kita menggunakan komponen yang sudah tersedia terlebih dahulu di bootstrap nanti tinggal kita customize jadi kita cari aja navbar seperti ini selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah codingan seperti ini bagian navigation ya ini kita copy aja lalu kita paste tepat di atas sini jadi bagian h1 nya kita hapus aja lalu kita paste seperti ini oke nah begitu kita lihat kembali di sini kita sudah memiliki sebuah navigation bar oke selanjutnya di bagian navbar kalau kita lihat kita memiliki sebuah logo type ya logo type itu logo yang bukan berbentuk sebuah shapes tapi lebih kepada tulisan jadi navbarnya di sini bisa kita ganti dengan kasir oke seperti ini saya coba zoom ya agar lebih terlihat jelas nah karena di sini agak kepotong lebih baik di bagian VS Code kita pilih yang bagian word warp ya jadi dia nggak akan kepotong kita nggak perlu scroll ke kanan atau scroll ke kiri dia akan otomatis ke bawah seperti ini oke selanjutnya kalau kita lihat di bagian design disini dia tidak full ya jadi dia menggunakan layout yang berada di tengah kalau di bootstrap itu namanya container oke jadi ada container dia itu lebarnya sekitar 1140 tapi kalau kita mengaktifkan container fluid dia akan 100% jadi bakalan penuh ya seperti ini oleh karena itu di bagian container fluid ini kita hapus saja kita hapus kita simpan dan dia akan berada di tengah seperti ini oke lalu selanjutnya di bagian navbar kita memiliki features pricing stories plug-ins ini akan kita ubah semuanya jadi di bagian sini pertama untuk drop down kita tidak butuh ya apalagi menu disable jadi kita hapus saja di bagian home disini kita hapus saja juga kita hapus lalu disini kita ganti sesuai dengan di figma ada features oke lalu kita copy paste 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 pricing stories plug-ins oke dan kalau kita lihat kita memiliki sebuah mesin pencarian disini jadi kita hapus saja kita tidak butuh karena di figma itu adanya button seperti call to action secondary button untuk menuju halaman account dari pengguna jadi kita tidak butuh menu pencarian nah disini kita sudah memiliki menunya seperti ini hanya saja kita perlu meletakkan di sebelah kanan jadi untuk melakukan hal tersebut di bagian wrapping ul nya ini dia saat ini marginnya itu menggunakan margin n auto yang artinya dia bakal ke kiri kalau mau di tengah berarti harus margin kanan atau kiri itu jadinya auto yaitu menggunakan mx oke nah kalau kita simpan dia sudah berada di sebelah tengah ya seperti ini selanjutnya kita membutuhkan sebuah CTA di sebelah kanan dan ini akan kita kerjakan nanti di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati